Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya Seperti biasa ritual kita ambil cemilan dulu Kopinya jangan lupa Dan seperti biasa tinggalkan like dan komennya dulu ya nakama Jika sudah terima kasih banyak Dan bersiaplah nakama Tarik janggar Dan mari kita berlayar Chapter ini masih belum mendapatkan judul resmi Nanti tambahkan akan update mengenai detail spoiler lengkap Yang kemungkinan besar akan rilis di besok hari Dalam chapter baru ini Akhirnya kita mendapatkan cover story baru Perjalanan dari beberapa karakter Yang tentunya masuk ke dalam canon cerita kita Kali ini cover story baru menceritakan Tentang Wano Kuni Dimana di Wano Kuni memperlihatkan Onigashima tenggelam Kedalam laut seperti layaknya Titanic Dan begitulah akhir yang mengenaskan Dari bajak laut binatang buas Yang dipimpin oleh Hyakuju no Kaido Chapter dimulai dengan pesan yang telah direkam oleh Vegapang Kepada dunia Vegapang memberitahu orang-orang bahwa mereka memiliki Waktu beberapa menit Untuk menyiapkan video dendenmushi mereka Untuk melihat pesan tersebut Kita pun melihat orang-orang dari seluruh dunia Bersiap untuk melihat pesan tersebut Beberapa di antara mereka adalah Morgans, Vivi, dan juga Wapol Sementara itu Guru Sei bertanya-tanya Dari mana pesan itu akan disiarkan Kemudian berlanjut Kita ke Egghead Di sana Kizaru menyerang Luffy dengan berbagai cara Namun Luffy berhasil menghindar dari semua serangan tersebut Luffy bertanya-tanya Mengapa Saturn tidak menerima damage dari serangannya Luffy kemudian menghancurkan Saturn dan juga Kizaru Seperti layaknya pancake dan melempar mereka Luffy menggunakan teknik baru yang disebut Daun Simbal Namun lagi-lagi Saturn masih tidak menerima damage Dan kembali melawan Luffy Dan pada akhirnya hal mengerikan pun terjadi Dengan momen yang sangat epik Saturn tampak memanggil Guru Sei yang lain ke Pulau Egya Ada begitu banyak hal yang mengejutkan yang terjadi Setelah Vegapunk mengumumkan pidatonya ke penjuru dunia Orang-orang sudah bersiap untuk merekod video Dengan apa yang akan mereka lihat Dan menjadi saksi atas kebenaran yang terjadi pada dunia Menariknya di sini adalah Luffy untuk sampai detik ini Masih juga belum bisa melukai Saturn Walaupun di chapter terakhir kita sudah melihatnya memegang wajah Saturn Di chapter ini dia melemparkannya jauh seperti layaknya pancake Mungkin kunci untuk melawannya masih belum ditemukan oleh Luffy Dan dia masih belum mengerti cara kerja jali kemampuan Saturn Yang tentunya lebih condong ke regenerasi super ekstrim Nah dalam berjalannya waktu nanti pasti Luffy akan terbiasa Dan menemukan celah dari kekurangan kemampuan regenerasi tersebut Dengan tujuan pasti saat ini hanya satu Yakni mereka bisa keluar dari pulau tersebut hidup-hidup Gurusei tidak akan mungkin bisa untuk digalahkan untuk saat ini Dan itulah mengapa opsi yang paling tepat daripada aliansi Yaitu segera meninggalkan pulau Aegean Mengerikannya yakni Saturn bisa melakukan summon Alias menteleportasikan anggota Gurusei yang lainnya ke Aegean Apakah ini hanya kemampuan salah satu Gurusei Dengan melakukan buncin ke anggota yang lainnya Atau ini memang merupakan anggota asli yang kita masih belum tahu kebenarannya pasti Namun ada tambahan dari beberapa spoiler dari TikToker Yang mengunggah video 7 jam lebih awal Berisi spoiler yang kurang lebih sama dengan spoiler milik Redon Beberapa detail tambahan dalam spoiler miliknya Dragon muncul sekilas dalam chapter ini Kemudian yang kedua Summon dari Saturn disini benar-benar adalah teleportasi Ada 4 lingkaran sihir pentagram dari para Gurusei ini yang tersisa Muncul di bagian akhir chapter ini Dan jika memang ini benar Maka selesai sudah pulau masa depan tersebut Dan apakah video dari Vegapunk masih bisa untuk tersebar Melalui pangrekod pasnya datangnya para Gurusei tersebut Jika video sudah tersebar ke penjuru dunia Maka bisa dipastikan itu akan mencoreng nama baik dari pemerintahan dunia Mungkin dari sebab itulah para Gurusei lainnya Datang untuk membantu melenyapkan Vegapunk beserta dengan pulau ini Agar hal tersebut bisa tidak terjadi Yep, tambahan informasi lainnya bahwa di minggu depan Chapter akan libur ya nakama Seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini Mengenai One Piece Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni Mengenai wujud sempurna dari Zoon Science Saturn Ada yang menarik dari full Zoon Saturnus yang terlihat pada chapter 1108 kemarin Jika kalian lihat ada yang unik yaitu pada bagian mata dari Zoon ini Yep, terlihat mata dari Saturnus bundar gelap dan tampaknya mengerikan Nah, tahukah kalian bahwa kalau di dunia nyata kita Planet Saturnus itu juga mempunyai mata Mata dari planet Saturnus terlihat fisiknya yang melingkar bulat sempurna Seperti ciri khas dari wujud sempurna Saturn di chapter 1108 Jadi apakah ini yang menginspirasi Uda Sensei membuat mata dari Saturnus yang benar-benar epic? Kemudian selanjutnya ada kutipan terkenal yang menyebut bahwa Waktu ada di mata yang melihatnya Yep, apakah ini kutipan ini ada kaitannya dengan mata Saturnus yang menjadi ciri khas dari Zoon ini? Waktu yang disebutkan di dalam kutipan tersebut Apakah juga ada hubungannya dengan kemampuan lainnya dari Zoon Saturnus Yang dimana Zoon ini bisa untuk memanipulasi waktu dan ini Ada kaitannya dengan regenerasi super cepat miliknya Di dalam mitologi Romawi Dewa Saturnus atau yang bisa disebut sebagai Dewa Kronos Memiliki faktor penyembuhan yang regeneratif Nah namun Saturnus tidak dapat meregenerasi akuta tubuh atau organ yang hilang Dan memerlukan bantuan magis untuk melakukannya Jadi apakah ini cara untuk mengalahkan Saturnus? Dengan melihat wujud sempurna dari Zoon Saturnus pada chapter 1108 Sudah benar-benar dapat dipastikan ya bahwa Saturnus ini tampaknya jelas-jelas terinspirasi oleh Ushioni Yakni mahluk yokai sapi Hal ini tidak terlalu mengherankan karena dalam mitologi Tiongkok Saturnus dikaitkan dengan seekor lambu Berarti 4 anggota gurusei yang lainnya Siap-siap saja mereka juga bisa terkait dengan mitologi Tiongkok yang ini Dimana Merkurius nanti akan melambangkan hewan babi Venus dilambangkan dengan anjing, Mars yang dilambangkan dengan unggas Dan terakhir nanti bisa saja kita akan melihat Jupiter akan berperawakan seperti layaknya seekor domba Makhluk Ushioni ini dapat meludahkan racun atau Venom dan mempunyai jakar yang beracun Yup, ini benar-benar sangat jelas bahwa terakhir kita melihat kemampuan dari Zoon Saturnus ini Bisa mengeluarkan racun seperti yang dikatakan oleh Vince Fox Angel Nah kemudian ada yang menarik lagi Luffy disini berubah menjadi raksasa Dan Saturnus berubah menjadi layaknya laba-laba Nah jadi akankah Luffy mengalahkan Saturnus dengan menghancurkannya Menggunakan kaki raksasanya Seperti layaknya seonggok serangga Luffy mungkin bisa saja akan mengalahkan Saturnus dengan Bajrang Stam atau Bajrang X Dimana terlihat sebelumnya Kuma melihat Luffy melatih Gomu Gomu no X Sebelum pada saat dia singgah ke desa Vosha Saturnus juga mengatakan bahwa manusia adalah layaknya serangga Nah ironisnya dia bisa saja kemungkinan besar akan mati menjadi serangga yang akan diinjak Belum lagi dalam mitologi Hindunya Hanuman atau Bajrang Bali mengambil kendali penuh atas kekuatan Saturnus Dengan melangkah ke Saturnus di bawah kakinya yang berkasa Kita lanjut Vegapunk terinspirasi dari Einstein Nah Vegapunk sendiri ingin memberitahu kita kebenaran tentang dunia ini Di sisi yang lainnya Einstein dalam dunia nyata Mengatakan bahwa Sains menemukan kebenaran dan menulis buku berjudul Pandangan Dunia Pertama Belum lagi dalam chapter terbaru Vegapunk bilang Aku akan mati karena pendarahan internal Di sisi yang lainnya Einstein di dalam dunia nyata Meninggal karena pendarahan internal Setelah pecahnya aneurisma aorta perutnya Atau pembuluh darah utama Jadi besar kemungkinan hidup dari Vegapunk tidak akan lama lagi Sama seperti inspirasinya yakni Albert Einstein Yup, jadi sekian dulu pembahasan Tamagon Mengenai spoiler One Piece chapter 1109 yang keluar di hari ini Apakah kalian punya pendapat mengenai chapter terbaru ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan mari kita berdiskusi Terima kasih ya dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama tembakan hari ini Sampai jumpa di pulau berikutnya Sekian dari Tamagon Dan turunkan janggar Mari kita berlabuh Sampai jumpa di pulau berikutnya Dan turunkan janggar